Kena ga? Kena Namanya adalah GSC Shooting Ranch Kita masuk dong Apa? Aku mau dong Yang Laptus ya Lompat ke Iya kak Saya dua-duanya lebih besar Yang gampang dulu kak Gampang dulu Gampang? 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 Ini Soalnya kita menebak Yang Yang dipasang Di ring Yang ini bisa Dipisir ini Yang manapam Gitu 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 Pertama-tama yang aku coba adalah Senapan dan menembak ke Medsill guys Masih ada emang? Ya enggak Boleh? Boleh kak, emang ada kak? Takut ditembak ya Tapi kalo ditembak kok ini sakit juga ya kayak Tembus! Tembus rambun Wow, ay! Yo judul Yang enak Nah malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. apa-apa Alhamdulillah nambah temen kan ya nambah temen guys mana yang mau di nah sekarang ada Bapak coachnya nih namanya Bapak Ika Bapak Ika ini adalah salah satu anggota dari perbahkin ya Pak Pak sudah berapa lama Pak saya sih sebenarnya dari tahun 2000 senjata ini sebenarnya sama nggak sih Pak sama yang senjata beda tapi sama-sama ada atletnya ya Pak kalau untuk cara penggunaannya Pak sama nggak Pak beda-beda juga yang membedakan apa bedanya ini kan kita hangin nih jadi hanya standar buat pengenaga aja Oh jadi lebih ke sports ya Pak daripada kalau yang itu kan militer ada juga untuk kejuaraannya kalau sama yang airsoft gun tuh Pak yang buat bermain sekarang kan anak-anak muda banyak tuh yang kayak main tembak-tembakan gitu sama nggak Beda lagi ya oke jadi ini namanya Erjan ya Pak ada Erjan ada airsoft gun ada lagi yang sejata api senti ya Pak oke Pak kalau untuk main ini harus ada izin nggak sih Pak untuk kita latihan di sini sih nggak ada izin nggak ada izin kalau mau main ya main kesini siapapun boleh boleh kalau untuk classnya ekskulnya Pak ekskulnya bisa sejarah itu dari usia 10 tahun sampai dewasa manfaatnya apa nih manfaatnya itu bisa oke ada olimpia ada pelombaannya ya Pak ya oke kayak gitu dari Bapak Ika makasih ya Pak Ika nah kali ini aku mau coba lagi yang diajarin dengan bapak kursi Bapak Ika nah ini saya sebelum memak saya selalu arahkan sebelum memak itu selalu ke depan yang diajarin disampingkan semuanya selalu ke depan hari walaupun dipak salah nggak Bapak ini ini ada bagian-bagiannya nih nah ini kering ini pisir pisir depan pisir ini kita lihat ya 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 Terus lihatnya gini, yang ini akan gak kelihatan di sana, ada di bawahnya, di bawahnya, terus setelah tempat, ini nariknya gini, jangan sampai ke perhatian. Ini guys, jadi semakin mendekati tengah itu, itu bagus makasih ya Pak Ika ya ada deh makasih ya Kalimant tos gini ya makasih ya Kalimant makasih ya Kalimant tos lagi deh thank you teru banget kalian kalau mau boleh tadi alhamdulillah ketemu aku postnya juga jadi bisa diterasin dan aku bencuri banget ya terima kasih udah nonton video ini please like and subscribe ya